Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini kita akan coba lihat ya bongkar Poco X6 Pro guys ya Ini fakta nih, ini real Gimana nanti kita coba lihat untuk prosesor dan RAM nya nih Apakah ditumpuk atau tidak ya guys ya Nah ini video terbaru dari PBK Review guys Sudah rilis ya video Teardown Poco X6 Pro Oke kita coba lihat langsung aja teman-teman disini ya Ini jadi varian yang warna kuning ternyata yang di Teardown ya Langsung aja kita coba lihat teman-teman Nah ini kalau kita coba lihat ini untuk di bagian belakang setelah dibuka ya Ini kita coba lihat teman-teman ini ada lembaran grafit nya ya Nah lembaran ini tuh fungsinya untuk menyebarkan panas dari prosesor Dan saya lihat ini lebih besar ya teman-teman ya dibanding Poco X6 biasa guys Jadi ini lembaran grafit nya ini lebih besar cuy Jadi ya untuk memaksimalkan penyebaran panas Oke kalau bicara masalah panas ada yang sudah coba tes teman-teman ya Gaming Poco X6 Pro ini ternyata panas guys ya seperti itu Nah makanya memang disarankan diwajibkan menggunakan kipas ataupun fun cooler ketika bermain game Harusnya seperti itu ya Nah langsung aja kita coba teman-teman ya Kita buka lagi disini Nah ini sedang dibuka teman-teman untuk penutup mainboard nya Nah ini sudah dibuka seperti ini tampilannya Oke Nah kemudian kita coba lihat ya disini setelah dikupas ataupun dibuka teman-teman untuk mainboard nya Nah ini sedang dibuka juga nih nanti kita coba lihat penjelasannya teman-teman Nah ini dia ini sudah dibuka ya mainboard nya dari frame itunya smartphone nya Nah teman-teman bisa lihat disini ini menjelaskan tentang kamera dulu teman-teman Jadi kameranya disini ada tiga ya yang aktif teman-teman ya Oke ada makro kamera utama dengan OIS mantap ya guys ya Nah kemudian kita coba lihat teman-teman ya Ini penjelasannya kita aktifkan saja Nah ini ultrawide oke Kita coba lihat teman-teman Nah ini lensa makro ya Nah kamera utama disini Nah dengan OIS mantap ya guys ya Nah oke kita coba lihat teman-teman langsung aja ke bagian chipset ya Kita coba lihat disini Oke Nah ini sedang ngejelasin dulu nih Oke nah mikrofon sekunder di bawah perisai dan ada pitat tembaga pada perisai untuk membantu mentransfer panas Nah ini di sebaliknya guys ya ini di sebaliknya nih Atau di depannya ya Nah di depannya nih Ini ada infrared blaster ya oke Kita coba lihat Air blaster Nah ini teman-teman udah ada penjelasannya disini ya Nah kita coba lihat langsung aja teman-teman Nah ini nih Kita coba lihat dari sini aja ya Nah dari sini nih Nah ini dari sini teman-teman udah pasti bisa membaca lah ya Nah panas setelah pitat tembaga dikupas kembali kita dapat melihat penermal pasta di atas RAM Nah ya Di atas RAM yang duduk di atas prosesor guys Oke Nah RAM yang duduk di atas prosesor Jadi RAMnya dengan prosesor itu nyatu atau numpuk ya guys ya Nah ini video saya sebelumnya sudah bahas nih Waktu itu saya coba bandingkan dengan Redmi K60 Kalau nggak salah dengan Xiaomi 13T Jadi disini untuk penempatannya nggak jauh beda ya cuy ya disini ya Untuk si prosesornya Ternyata Dimensity 8300 Ultra ini Memang ditumpuk antara RAM dan juga prosesornya Oke jadi ini fakta guys Ini fakta ya Nah bukan mungkin lagi nih Ini fakta nih ya Nah prosesor pada ada juga bantalan thermal di atas ROM Nah Jadi yang warna merah ini tuh sama kayak yang di Poco X6 Jadi dikasih bantalan merah seperti ini cuy Cuman ini di atas ROM Atau UFS 4.0 nya guys ya Nah kita coba lihat nih Di lebih besar nih Nah ya Nah teman-teman bisa lihat disini Ini kodenya nih 2ZB77D8CSRM Ini ada logo nih M Ini kalau nggak salah logo Mediatek ya guys ya Ini Mediatek nih Nah kemudian ini SC apa nih ya SEC340 Nggak kurang jelas ya Yang pasti ini adalah UFS ya Untuk penyimpanannya Seperti itu guys Nah jadi untuk RAM berarti di bawah sini nih ya Nah nyatu sama prosesor untuk RAM Gitu teman-teman ya Oke Nah sekarang jadi udah jelas teman-teman ya Kalau misalkan Poco X6 Pro itu Ternyata Processor dan juga RAM nya Ditumpuk Oke Nah oke teman-teman Jadi seperti itu ya Untuk Poco X6 Pro ini ya guys ya Ini kita sudah coba lihat nih ya Teardown nya secara Real Ini fakta guys ya Bukan mungkin lagi Jadi kesimpulannya disini Untuk Poco X6 Pro ini RAM dan prosesornya Ditumpuk ya Tapi teman-teman disini Nggak usah khawatir lah ya Kalau misalkan nanti Ada masalah dengan smartphone nya Atau itu masih garansi Ya tinggal digaransiin aja guys Ya kalau misalkan masih bisa Ditukar unit baru ya Diganti unit baru gitu kan Yang pasti nanti Ya kalau masih ada garansi Teman-teman nggak usah khawatir Itu aja Kalau terjadi sesuatu Ataupun terjadi masalah Dengan smartphone nya Gitu teman-teman ya Jangan Apa namanya Takut duluan gitu Jangan tenang aja guys ya Ini smartphone kenceng loh Seriusan Di harganya ini kenceng banget ya Untuk si Poco X6 Pro ini Nanti kita coba buktikan lah Kalau misalkan saya sudah pegang Smartphone nya Kita coba lihat nanti Berapa memang panas Nggak sih saya penasaran juga Panas gitu ya Itu gimana Pakainya gitu Panas gitu ya Sampai 47-48 derajat katanya Nggak tau itu Berarti nggak pakai cooler ya Itu ngetes nggak pakai cooler Ya sebaiknya sih Ya pakai cooler lah Pakai pendingin gitu ya Biar smartphone nya itu Atau HP nya itu Tetap awet gitu ya Oke Jadi itu aja Mungkin teman-teman yang di video kali ini Semoga ada informasi yang bermanfaat Dan Ini bisa menjadi informasi juga Buat teman-teman Yang rencana Mau beli Poco X6 Pro Dan ingin tahu Untuk prosesor RAM Dan juga chipsetnya Itu ditumpuk atau tidak Jadi Ya ini teman-teman Jawabannya ya Ditumpuk Seperti itu ya Oke itu aja Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Wah bener kan Ya Waktu sebelumnya saya buat video Ya Xiaomi 13T Dan Poco X6 Pro Ternyata Sama guys Ditumpuk ya Dimensity 8300 Ultra Oke Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya